Hai sobat semua, bertemu lagi dengan Ilmu One Talk, channel seputar inovasi teknologi kreatif dan hiburan bermanfaat. Tapi sebelum masuk ke individu kita hari ini, kita ingetin kalian jangan lupa subscribe dan like, supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat AC sederhana ya. Pertama kali kita butuhkan adalah botol Coca-Cola plastik seperti ini. Kemudian botol Coca-Cola tersebut kita lubangin sisinya menggunakan solder sehingga seperti ini. Setelah botol selesai kita lubangin, kita akan potong ujung botol tersebut menjadi seperti ini. Nah, kita juga akan membuat satu botol lagi yang kita buat sama seperti yang pertama, kita lubangin pinggirnya, lalu kita potong ujung botol tersebut sama menjadi seperti ini. Setelah jadi, kita masukkan tali ya, apapun itu, baik rafia maupun tali, kita masukkan ke dalam salah-salah lubang yang telah kita buat tadi. Jadi, jadi seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Dua-duanya kita buat sama, kita kasih tali di salah-salah lubang yang telah kita buat tadi. Kita masukkan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Setelah itu, kita buka tutup kipas angin. Kemudian, kita ikat botol yang telah kita buat tadi. Kita ikat di belakang kipas menggunakan tali yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Kita ikat yang kencang. Nah, kita ikat juga yang satu tadi di sampingnya. Sama, seperti kita mengikat botol yang pertama tadi ya. Seperti ini. Bagian botol yang bawah juga perlu kita ikat, supaya nanti ketika kipasnya berputar, botol ini tidak bergoyang. Kita ikat seperti ini ya. Yang satunya juga kita ikat. Kita ikat di ujung tutup botol ya. Kita ikat ke kipas seperti ini. Setelah itu, kita ambil es batu ya. Bukan es teh. Jangan salah ambil ya. Bukan es teh yang sudah habis. Kita ambil es batu. Es batu itu kita masukkan ke dalam botol yang ada di belakang kipas seperti ini. Kita masukkan sampai agak penuh ya. Kita terus masukkan ke sini ya. Yang satunya juga kita isi. Sudah jadi. Dan kita akan mencobanya. Dapat berungsi dengan normal ya. Kita putar supaya kipasnya dapat terputar ya. Kita akan coba tes anginnya. Ternyata sangat dingin sekali ya. Saya sudah mencobanya sangat dingin. Nah, tutup botol yang di bawah. Fungsinya adalah membuang es yang sudah mencair ya. Jadi akhirnya kita buang melewati sini. Yang kiri dan kanan kita bisa menggunakan untuk membuang cairan es yang sudah meleleh ya. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton